Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah Sallallahu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Makanya jadi Kemuliaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari sampaikan oleh Usnurin memang betul ya Jadi akhirnya apa? Akhirnya barang siapa Yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka nisdaya Nisdaya mahalanya Tidak akan dihapus sama Allah Sallallahu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah amalan yang terus sampai hari yawmul kiamat Man salla aliyah Perlukan diperhatikan Man salla aliyah salatan Sallallahu biha ashram Barang siapa Umatnya dari Maha Muhammad Sallallahu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang membacakan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu kali Niskaya Allah Sallallahu Wa'ala Terhadap pihak terhadap orang tersebut yang membacanya Ashram salawat Maka Allah Sallallahu Wa'ala memberikan 10 kebaikan terhadap orang tersebut Dan 10 kebaikan tersebut Pahala yang sudah dilakukan Oleh membaca salawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terhadap pihak terhadap orang tersebut dengan Satu ya sifatnya manusia itu banyak ya Walaupun dengan riak Munjing Gibah Gibah Orang Kalau gibah Kalau gibah itu adalah membicarakan Keburukan orang lain disebutkan namanya Itu gibah Nah jadi kalau orang yang dibah itu ditransfer pahalanya ke orang yang dibicarakan tersebut Nah terus orang yang dibicarakan tersebut ditransfer dosanya ke kita Nah akan tetapi Pembacaan salawat ini tepuh Tidak akan bisa Tentang atik Dan nempel ke orang tersebut yang membaca Tidak bisa Tentang atik Tidak akan nebur pahalanya Sentau Misal Kita ingin Ah kok Dia kebola Disebutkan namanya Supaya Supaya Dirempakkan Injiron Tetangga Pula pengen Eh Pula pengen Sedangkan ini masjid Sedilai Rp100.000 Tetapi pengen diomongan Tentang atik Bulan Dibumumam Bulan bin Bulan Setelah memberikan Tentang ke mesin Rp100.000 Akhirnya Nibun rasa Bangga Benar ya Waduh Alhamdulillah Arangnya disebutkan Akhirnya Bangga Perasa bangga Diri Akhirnya Timbullah Ujung Betulian Jadi ingin Ingin Di Ambilkan kepada Yang lain Itulah Bisa rotok Pahalanya Jadi Pahalanya itu rotok Akhirnya dibayar oleh Masa Yang tersebut Nah Kalau Membaca Salawat kepada Pajit Dari Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Tidak Akan Bisa Dihapus Ya Baca Salawat Alhamdulillah Tetap Ya Misalkan Baca Salawatnya Itu Pengen Di Apa Pengen Di Alam Itu Tetap Itu Tidak Akan Hilang Pahalanya Kenapa Bisa Istimewa Seperti itu Pada Salawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Karena Tagungan Nabi Muhammad Sallallahu A'lih Wasallam Itu Meliputi Jagat Alam Semesta Harapan Pencipta Itu Didahulukan Sebelum Alam Semesta Menciptakan Maka Punya Zatnya Nabi Muhammad Sallallahu A'lih Wasallam Sudah Tercipta Makanya Adanya Alam Semesta Ini Karena Apa Karena Menurut Cahaya Dari Baginda Nabi Muhammad Sallallahu A'lih Siapa Man Salla Aliyah Wahid Sallallahu Minha Asra Berang Siapa Yang Seorang Tersebut Umatku Berbangga Diri Membaca Kepataku Salawat Artinya Salawat Itu Apa Mengucapkan Salawat Serta Salam Atau Apa Artinya Salawat Itu Coba Tidak Tau Menganggungkan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Atau Memberikan Salam Memberikan Salam Dan Jurah Nabi Kita Atau Memuji Nabi Muhammad Sallallahu A'lih Wasallam Terus Yang Pertanyaan Bunyinya Gimana Ya Sayidi Rasulullah Itu Tempungi Salawat Atau Bukan Ya Sayidi Rasulullah Termasuk Salawat Atau Hanya Ucapan Salam Atau Gimana Sayidi Rasulullah Termasuk Salawat Atau Bukan Ya Sayidi Rasulullah Itu Walaupun Tidak Disebutkan Atas Keluarga Juga Atas Ininya Juga Tapi Misbahnya Kepada Nabi Muhammad Rasulullah Rasulullah Karena Kita Menjadi Umatnya Jadi Misbahnya Itu Bukan Kedah Nabi Siapa Tetapi Langsung Kepada Nabi Muhammad Rasulullah Walaupun Ya Tuhanku Adalah Utusan Allah Ya Tuhanku Adalah Utusan Allah Bahasa Inggrisanya Ya Tuhanku Adalah Utusan Allah Walaupun Kita Baca Seterhana Seperti Itu Jadi Itu Sebagai Berabuan Kita Terima Terima Beli yang pengajiannya, beli yang malas beli belabar bisa, terus beli taka-taka Akhirnya Ubah Akhirnya belabar Beli izin, beli yang Beli bangat Beli sampai ya Jadi InsyaAllah kita doakan semua yang hadir di semua Yang hadir di sini khususnya Akan diberikan sama Allah subhanahu wa ta'ala panjang umur Amin Sehat wa rahafiyah Sehat jaslani, sehat berohani Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki yang penuh berat Berkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang mempunyai hutang-hutang yang banyak Allah subhanahu wa ta'ala lukaskan hutang-hutang yang tersebut Amin amin ya Allah subhanahu wa ta'ala Alimijx'ani Allah subhanahu wa ta'ala Wajblatihi Wajblatihi Wajblatiihi Wajblatihi Wajblatiihi Wiyatihi Alhamdulillah. disampaikan terima kasih terima kasih terima kasih